Hari ini hari ceria ku belajar dari-dari rumah Meskipun kita tidak bertemu kita tetap tak menyapa Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana Ayo belajar bersama Ayo online bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Semoga kalian pada kondisi sehat semua Tetap semangat Belajar walaupun belajar di rumah di masa pandemi COVID-19 ini Kali ini saya akan menjelaskan dalam pertemuan pembelajaran prakarya Untuk lebih lengkapnya Marilah kita ikuti penjelasan saya Halo anak-anakku Mari kita lanjutkan penjelasan Tentang orientasi dan pengenalan mapel prakarya Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Aspek mapel prakarya Itu mempunyai empat aspek Yang harus kita ambil Satu adalah Aspek pengolahan Kemudian yang kedua aspek budidaya Dan ketiga aspek kerajinan Yang terakhir adalah aspek rekayasa Kemudian untuk semester gasal ini Kita mengambil aspek pengolahan Kemudian materi aspek pengolahan Kelas tujuh Itu apa saja KD 3.2 Itu memahami rancangan pembuatan penyajian Dan pengemasan bahan pangan buah Menjadi makanan dan minuman segar Yang ada di wilayah setempat Kemudian berpasangan dengan KD 4.2 Mengolah bahan pangan buah segar Menjadi makanan dan minuman Sesuai pengetahuan rancangan dan bahan yang ada di wilayah setempat Yang dipelajari apa pada KD ini Yaitu materi yang dipelajari Satu, pengertian, karakteristik, manfaat, dan manfaat buah segar Yang kedua, teknik dan tahapan pengolahannya Yang ketiga, pengemasan dan penyajian Kemudian untuk KD 3.2 Memahami rancangan pembuatan penyajian dan pengemasan bahan hasil samping Dari pengolahan makanan dan minuman buah segar Menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat Materi apa yang kita pelajari pada KD ini Satu, pengertian, karakteristik, manfaat, dan kandungan hasil samping buah Yang kedua, teknik dan tahapan pengolahannya Yang ketiga, pengemasan dan penyajian Sedangkan untuk KD 3.3 Memahami rancangan pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan-pangan sayuran Menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat Pada KD ini, materi yang dipelajari Pengertian, karakteristik, manfaat, dan kandungan sayuran Dua, teknik dan tahapan pengolahan menjadi minuman kesehatan Yang ketiga, bagaimana pengemasan dan penyajiannya Sedangkan KD yang terakhir yang akan kita pelajari Yaitu KD 3.4 berpasangan dengan KD 4.4 Untuk KD 3.4 Itu memahami rancangan pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping sayuran Menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat Kemudian KD 4.4 Mengolah, menyaji, dan mengemas bahan hasil samping sayuran Menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat Pada KD ini yang dipelajari yaitu Pengertian, karakteristik, manfaat, dan kandungan hasil samping sayuran Yang kedua, teknik dan tahapan pengolahannya Yang ketiga, bagaimana pengemasan dan penyajiannya Jadi ada 4 KD yang akan kita pelajari pada aspek pengolahan Mata pelajaran prakarya pada semester kasal Kemudian anak-anakku untuk media pembelajaran Daring yang akan kita gunakan Di SMP Negeri 1 Subarjo ini Nanti pada proses pembelajaran Bapak Ibu Guru itu berada di sekolah Kemudian berkomunikasi secara online Menggunakan jaringan internet Media yang digunakan diantaranya Satu, Google Classroom Kemudian psikologi Kemudian selanjutnya juga menggunakan email Email ini bisa digunakan Untuk anak-anak dalam mengirimkan tugas Ataupun laporan praktek Kemudian Youtube Bisa digunakan untuk mapel prakarya Sebagai materi ataupun tutorial Dalam pelaksanaan praktek Kemudian Facebook Yang baru Yaitu Nanti akan kita gunakan Office 365 UK Line Uji kompetensi Kemudian Menggunakan media TV streaming Dan radio streaming Yang terakhir adalah Whatsapp Whatsapp Chatting nanti bisa digunakan Untuk komunikasi anak-anak Dengan bapak ibu guru Ketika ada kesulitan Dan untuk komunikasi guru Dengan orang tua Untuk mengontrol Kondisi anak Ketika ada kesulitan dan hambatan Kemudian Whatsapp auto Demikian media pembelajaran daring Yang akan kita gunakan Termati Yaitu Bentuk tagihan apa saja Dalam pembelajaran mapel prakarya nanti Di antaranya Adalah Nilai pengetahuan Nilai pengetahuan Nanti akan Saya adakan Penilaian harian Penilaian tengah semester Penilaian akhir semester Dan yang keempat Adalah Tagian berupa nilai tugas Kemudian Untuk nilai keterampilan Berupa Nilai praktek Nilai produk Kemudian nilai proyek Nilai portofolio Jadi dalam nilai keterampilan ini Nanti Kita akan Mengadakan praktek Di rumah Dengan dibantu Oleh Orang tua kalian Yaitu Praktek Tentang Pengolahan Dari Bahan Buah segar Dan sayuran Baik Dibuat Makanan Dan Minuman Segar Serta Minuman Sehat Untuk selanjutnya Nilai sikap Yaitu Nilai spiritual Dan Nilai sosial Ini harus Diperhatikan Nanti Dalam proses Pembelajaran Daring Atau Pembelajaran Jarak Jauh Akan Saya Catat Akan Saya Nilai Dari Keaktifan Anak-anak Mengikuti Pembelajaran Serta Ketepatan Waktu Dalam Pengumpulan Tugas Yang Saya Berikan Baiklah Anak-anakku Demikian Tadi Penjelasan Saya Tentang Rencana Pembelajaran Jarak Jauh Mata Pelajaran Plakarya Kelas 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 7 Aspeknya Adalah Aspek Pengolahan Tetap Semangat Mari Kita Belajar Walaupun Pembelajaran Jarak Jauh Namun Jangan Berkurang Semangat Semangat Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Kalian Pahami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini Hari ceriakku Belajar Dari Dari Rumah Kita ketemu Pada Pertemuan 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 Kita Tetap Sapa Menyapa Senangnya Hatiku Saat Ini Terbantu Dengan Aplikasi Yang Sederhana Ayo Belajar Bersama Ayo Pas Hep Bersama 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 Ayo Bersama Terima kasih.